Halo teman-teman, speak lagi sama gue Tama Untuk di video kali ini gue bakal pake yang namanya Lusen ya Jadi gue bakal pake Lusen ini di semua arena gue sama di Great World gue Jadi seperti kalian ketahui ini yang namanya Lusen ini keren banget Gue suka banget sama yang namanya Lusen dan sebagian dari kalian juga pasti demen banget yang namanya Lusen Dan buat kalian yang belum dapet, kalian summon aja, kalian berharap biar dapet Lusen Karena ini Lusen seperti garam, kalau ibarat dalam sayuran itu kayak garam Jadi dengan adil Lusen ini gila, ini ngebantu banget di semua lini Dan tentunya bermain summoner sword menjadi lebih menyenangkan ya kalau gue bilang Karena menjadi cepet banget buat yang namanya arena sama guild war Nah di video kali ini gue bakal nampilin yang namanya Lusen untuk arena dan guild war Jadi sebelum gue mulai arena sama guild war gue, ada baiknya gue tampilin dulu status Lusen gue Masih sama kayak di video-video sebelumnya, Lusen gue masih belum ada pergantian drone Nah ini Lusen terbaik gue, disini Lusen gue pake Fatal sama pake Blade Dimana statusnya seperti ini, jadi gue pake attack, attack critical damage Dan status akhirnya adalah seperti ini ya, jadi ini Lusen terbaik gue Nah satu lagi adalah ini Lusen gue, nah ini Lusen kedua gue, nah ini ya lumayan lah ya better Disini darahnya agak lebih banyak dibanding yang pertama karena gue pake buat nekro Jadi darahnya agak gue banyakin biar pas kena reflect dari golem di N10 itu gak langsung mati tentunya ya Nah disini gue mau ngasih liat gimana sih yang namanya Lusen ini ngebantu banget buat mempercepat kalian di arena Ataupun di guild war ya, nah langsung kita mulai aja Jadi sebenernya disini kalian bisa pake 2 tipe Lusen ya sebenernya Lusen pertama adalah Lusen tipe speed, yang kedua adalah Lusen yang damage nya gede banget tapi gak ada speed nya Tapi kalau gue bilang kalau untuk arena-arena tingkat atas, buat Lusen yang gak ada speed nya itu gak susah Karena musuh udah banyak banget yang di defend nya itu biasanya bawa removal buff ya Kayak mungkin ada Praha atau Juno atau apapun itu Yang dimana tuh agak kenyusahin banget sama yang namanya Lusen yang gak punya speed nya Dimana kalau Lusen gak ada speed nya kan biasanya di pair nya, dipasangnya sama yang namanya Chloe Atau yang namanya Woosa kalau kalian punya Woosa Tapi kalau misalkan invisible nya di strip itu bakal bahaya banget Makanya gue lebih suka Lusen tipe speed ya dibanding Lusen yang bener-bener damage nya gede banget tapi speed nya gak ada Tapi balik lagi ke ranking arena kalian, kalian nongkrong di arena ranking mana Karena kalau gue bilang kalau misalkan kalian masih ranking bawah-bawah Biasanya musuhnya masih belum terlalu banyak yang bawa removal buff ya Tapi kalau kalian udah masuk ranking-ranking atas itu biasanya musuh udah pasti bawa removal buff Kayak Praha, Juno, atau apapun itu ya, atau kayak Tiana itu bahaya banget Karena ketika Lusen, Lusen tuh kan ringkih banget ya, rapuh banget jadi gampang banget Sekali yang dia kenahi tuh langsung mati biasanya Nah langsung kita mulai aja Tauan pertamanya adalah disini ada Ciwu, ada Molong, ada Bastet sama ada Rites ya Ini mau gue Lusen, disini kayaknya bisa gue double Lusen disini Kalau misalkan Bastet gue bisa outspeed, disini bisa gue double Lusen ya Disini gue pake cukup, kayaknya gue pake si Mite gue aja Oke disini gue pake si Mite, Lusen, Lusen, atau Bastet Nah disini Bastet gue juga lumayan speednya Plus 181, semoga Bastet gue bisa outspeed sama Bastet musuh ya Kalau misalkan Bastet gue outspeed sama Bastet yang musuh, waduh Bakal parah banget ya, karena disisi musuh tuh ada Ciwu sama ada Molong yang dimana dua-duanya bisa nge-strip Dan bisa ngacauin, tentunya ngacauin turn ordernya dari tim gue ya Tapi harusnya gue yakin sih Bastet gue bisa outspeed Coba aja Oke Bastetnya pake wheel Jadi ada kemungkinan kalau Bastet wheel, biasanya speednya agak susah, dapetin kenceng ya Nah ini kayaknya gue hajar dulu yang namanya si retest ya, karena retest ini bisa defense break Jadi gue habisin dulu retestnya Oke, ini langsung gue samplot, gue samplot lagi ya Jadi yang namanya Lusen ini keren banget Jadi seperti kalian lihat ini, Ciwu pun juga mati ya di double Lusen ya Jadi monster api pun kalau gue bilang bisa di double Lusen sih, tapi tergantung posisi musuh juga sih Ini yang pertama, ini yang kedua, nah ini gue harus outspeed dulu disini, kayaknya gue gak bisa pake Gak bisa pake ini, gak bisa pake yang namanya si double Lusen Kenapa? Karena disini ada Orion dan Seara, jadi gue butuh outspeed Nah ini gue pake Bernard gue, disini Bernard gue, speednya per 114 Lumayan lah, lumayan kenceng lah ya untuk ukuran Untuk ukuran segini ya, tapi ya lumayan lah, 100 per 114 Nah ini harusnya bisa outspeed dari Orion, karena biasanya nih Orion speednya kenceng juga Jadi disini gue pake leader Seara, kalian mungkin bisa, leader-leader kalian bisa ganti sama si Mithing lagi Mungkin gak ada masalah, sebenernya yang penting tim kalian bisa outspeed aja ya Karena kalau kalian mau pake Lusen itu, biar bisa dipake semua ini, kalau bisa sih outspeed ya Dibanding kalian, dibanding kalian Lusen yang damage-nya gede, tapi speednya gak ada Contohnya kayak gini nih, musuhnya kan, musuhnya kalau liat ada Orion sama ada si Triton ya Dimana Triton itu bisa nge-strip juga, jika misalkan kalian ngasih invisible ke Lusen kalian Terus di-strip sama Triton, agak bahaya juga Nah ini gue sebur aja, set, oke, tinggal sisa ke low-way Jadi itu enak banget sebenernya pake Lusen yang type speed, kalau gue bilang Ditambah leader speed, ditambah Bernard sama, gak harus Bastet, si Bastet bisa diganti sama Megan Karena fungsinya hampir mirip-mirip Nah ini, disini gak ada buffer speed sama sekali, berarti gue bisa pake double Lusen lagi ya Kayaknya gue bisa pake Theomars, gue butuh Theomars buat leader KritikaRate ya Disini gue pake Theomars, double Lusen, sama Bastet Nah ini kita langsung coba aja nih, makanya enak banget kalau kalian punya Lusen itu Terutama kalian punya double Lusen atau kalian punya triple Lusen bahkan Dan Lusennya 3-3 aja itu bisa all speed dah Tuh keren banget, terutama kalau misalkan kalian, Lusen pertama kalian tuh nggak Nachementya gede banget, speed turn 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 Jadi urutan tuh Lusen kalian tuh ya paling pertama tuh paling kuat, damementya paling gede banget Di mana speednya paling cepet, jadi dia turn 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 pertama Dan Lusen kedua itu, kalian bisa kasih wheel jadi bisa lebih bervariasi ya dipake di mana-mana ya Jadi kalau double Lusen, kadang-kadang sekarang Double Lusen tuh banyak-banyak ditangkal sama kaya yang namanya si Amduat ya Si Anubis lagi Bukan Anubis, si Horus ya Horus yang Horus yang dark itu agak-agak keselin juga Karena setiap kita jalan Dia nambah 20% takbar Jadi biar ngecegah Ngedorong speed lusen yang kedua kita Biar lusen kedua kita kena stun Jadi lusen kedua kita hasilin wheel Jadi lusen kedua kita aman Nah ini udah rata langsung Nyenangkan banget kalau kalian yang punya Yang namanya yang punya double lusen Disini kayaknya Gue harus main outspeed disini Dan disini gue salah satu Hoki-nya gue juga Disini gue udah punya leader speed yang menurut gue Lumayan terbaik ya untuk di Summer Sword Bintang 5-nya yaitu adalah Pisama sama ada Seara Jadi ngebantu banget buat bermain yang namanya lusen Jadi enak banget sebenernya Karena kalau buat event itu Lebih worth it pake Vanessa Dan kalau buat AO itu Arena of Ed lebih worth it pake Pisama Tapi gak juga sih kadang-kadang Yang namanya Pisama juga oke juga sih Buat dipake buat di arena ini Arena defense Karena Pisama itu kalau gue bilang Meta changes banget terutama buat Di arena ya kalau gue bilang Untuk selebihnya kalau gue bilang Gak terlalu Pisama Si Pisama T ini gak terlalu ini banget sih Gak terlalu sakit-sakit banget kalau gue bilang Oke, hati lagi Gitu banget kan jadi kalau kalian punya lusen Atau kalian punya lusen tapi kalian Kayaknya lusen jelek nih Wah kalian tuh salah banget Kalian tuh harus build banget yang namanya lusen Karena lusen itu ngebantu banget Ngeduce kalian biar cepet banget ya Terutama untuk rush tower ya Karena lusen tuh oke banget Kalau gue bilang Setelah Seara tentunya ya Seara Tiana Karena Seara Tiana itu udah kombinasi paling gila banget Karena kalian tau sendiri Bom itu damage and ignore defense Kayak lusen gak mandang element Dimana kalau lusen masih bisa glancing Kalau bom itu gak bisa glancing Dan yang kedua adalah Kalau misalkan musuhnya gak mati Dia masih bisa kena stun Ya, makanya gue bilang Kalau main bom itu udah paling gila lah Kalau bom paling gila Nah, ini yang gue bilang Disini ada horus Ini horus agak-agak rese banget Karena dia bisa Ngurang-ngurangnya take bar Disini gue pake siapa Kira-kira Kayaknya disini gue Disini gue pake ini aja Pake Pake bastet Lusen-lusen Sama gue pake disini Gue pake yang namanya Si Chloe ya Gue pake namanya Chloe Disini Jadi Biar horus Ini disini Chloe gue juga speednya lumayan Plus 183 Jadi pokoknya saling lindungin ya Jadi abis Chloe gue ngasih immunity Bastet ngasih take bar Jadi Kalau horusnya nyalip Horusnya gak akan ada efek apapun Karena udah gue kasih immunity Karena dari Chloe ya Jadi no damage Nah, disini juga Sebenernya manusnya tuh gak bahaya Yang kedua adalah Namanya Rakan Sama namanya Aril ya Ngeselin banget Karena Gak selalu Aril sih Biasa sama Praha juga tuh Ngeselin banget Karena dia pake Nemesis Pasti nyalip Nyalip untuk Lusen kedua Buat Lusen Lusen kedua gue Dia ngeheal dulu Terus Lusen kedua gue Jadi kayak Harus kerja keras lagi Karena damage-nya Yang damage Lusen pertama gue Kayak no damage Karena udah diheal lagi ya Nah, ini Sudah tinggal sedikit darahnya Lumayan banget Ini tinggal Rakan si Biji Ya, harusnya gak begitu Gak begitu masalah banget lah Rakan si Biji Nah, ini Gak dikit lagi nih Nah, ini yang namanya horus nih Agak malus nih Kerjanya ngeselin-ngeselin mulu Sebenernya Dia cuma bikin lama doang sih Kalau Dibilang sakit deh Maksudnya juga gak sakit-sakit banget Mungkin kalau buat Yang namanya di Real-time arena Mungkin dia agak sakit ya Terutama buat yang leak Yang bintang Hanya untuk bintang 2 ya 20 bintang ya Karena tuh horus Horus yang ngeheal Termaksud Tim sisi banget Ngeselin banget Nah, ini Udah harusnya udah bisa Lusen gue bisa Amputasi lagi Di next-nya Ini yang namanya Namanya Rakan sih Kalau dari segini Biasanya mati Oh, tetap gak mati ya Ini tinggal Gue lindungin lagi Pake kloin Tentang aja Jadi Lusen gue aman Dari serangannya Rakan Ini tinggal Dikit lagi Menuju kematian Rakan ini Oke Sip Rakannya mati Jadi Ya, keren banget lah Yang namanya Lusen Karena Lusen ini Setelah teman-teman Favorit gue Setelah Tim bomber ya Dan emang Kalau gue bilang Lusen ini Nice banget lah Nah, disini ada Usa Disini gue bisa pake Disini kayaknya Gue bisa pake lagi Yang namanya Si Double Lusen Karena disini Dia gak ada leader speed Jadi Leadernya Molong Jadi disini gue bisa pake Yang namanya Si Si Mite lagi ya Nah, jadi gue pake leader speed aja Disini pake leader speed speed aja Sebenernya lebih variasi sih Gue bisa pake Karena disini gue punya leader speednya Agak banyak ya di arena Karena gue ada Pissama Ada Seara Amat disini ada Si Mite Nah, kadang-kadang Lebih kepake simite Lebih kepake seara Lebih kepake Pisama Nah, itu tergantung Dari Dari Sikot lah ya Kalau gue bilang Nah, ini gue pengen disini Kondisi kayak gini Ini gue hajar dulu Si Namanya Usanya Ini usanya Dari tinggal dikit Langsung tinggal gue hajar Pake aputasi Jadi Usanya Udah gak bisa ngesilt ya Disini ya Oke Ini tinggal gue sempur lagi Harusnya yang namanya Molong sama casut Mati ya Nah, ini mati Tinggal yang namanya Si Okeanos Ini aku harus Jadi tinggal nunggu Tinggal nunggu aja lah Dihajar sama yang namanya Empat monster ya Oke Cepet banget kan Jadi Yang namanya Lusen tuh Kalian harus wajib Kuit banget lah Gila Nice banget Dia memotong waktunya Cepet banget Terutama buat rush hour ya Dimana kalau kalian Yang tipenya Free to play Atau yang Jarang ngawarin duit Kalian Biasanya Membuat ngincer Ngincer arena Apa Biarekiki lebih tinggi Biasanya kalian kan Ngincernya tuh Nyerangnya baru Pas di arena-arena Pas udah menjelang Tally ya Atau rush hour ya Dan kalau gue bilang Lusen tuh bisa banget dipake Karena kalau kalian Gak punya seara Itu kan agak berat sih Emangnya Seara terwaksud hero mahal Kalau gue bilang Jadi kalian bisa Gunain maksimalin Sama yang namanya Lusen Nah Ini contohnya nih Kayak video gue kali ini Enak banget Lihat Sembur mati Sembur mati Sembur mati Jadi emang Kalau gue bilang Gak harus pake rage Lusen Karena disini Lusen terbaik Gue bukan yang pake rage Tapi malah yang pake fatal Nah disini Ada pisama Ini pasti yang jalan duluan Adalah si Usa Jadi ini kayaknya Disini gue Gue pake double Lusen lagi Disini Disini gue kasihin Chloe lagi Karena disini ada Yang namanya Pisama Ini pisama juga lumayan Dia kalau mati Hidup lagi Return Ngasih damage Dan itu bisa nge-stun juga Mirip-mirip Amduat Jadi Ya Gue harus Kalau misalkan ada Tipikal-tipikal yang bisa nge-stun Atau mungkin Lusen kedua gue Dia digagal nyerang Itu harus gue Selingin pake Will ya Atau immunity dari Chloe Atau mungkin dari Wusa Mungkin kalau kalian punya Will Kalian bisa pake Will Jadi kalian gak Harus terbatas Kalian pake Chloe Buat ngindungin Lusen kedua Kedua kalian Biar gak Biar gak kesalib Atau gak Gak ke-disable Atau kena stun Jadi Karena gue Jarak banget Sama yang namanya Necro Jadi will gue Terbatas banget Jadi sayang banget Kalau gue kasih Lusen Jadi Gue harus lindungin Pake Yang namanya Immunity dari Support Dari Chloe Disini gue pake Chloe Seperti kalian liat Ini gila Empuk banget ya Jadi musuh apapun Empuk banget Tapi gue gak tau sih Untuk arena-arena guardian Mungkin Agak-agak susah Pake 20 sen Karena udah mulai Tingkatannya udah mulai Agak susah ya Tapi untuk Masuk Kongware 1 Sampai Kongware 3 Yang namanya lusen Ini gila Enak banget Kalau gak bilang Dan Reduce banget lah Membuat waktu cepet banget Jadi gue gak harus Arena gak harus Stress Mikirin sama yang namanya Di vio proc Dihajar berkali-kali Apa musuh Atau di apain Jadi Yang namanya Kalau kita jalan duluan Terus kita serang musuh Kita amputasi duluan Pasti biasanya musuh Ada yang mati Biasanya Kalau misalkan Tipikal-tipikalnya Bukan tipe ke tanker Kayak rites Terus kayak Rakan Yang kayak gitu-gitu Biasanya sih mati Yang selain Yang kayak gitu-gitu Biasanya mati Kalau di double lusen Ini gue sebut lagi aja Gak harus Sisa yang namanya Si Kamilan Kamilan tinggal Disentil di Berapa kali lagi Juga harusnya mati Nah nice banget Jadi Ya nice banget lah Namanya lusen Kalian harus build Gue ingetin lagi Kalian harus build Jadi lusen tuh Nice banget Jadi kalian harus pakai Yang namanya lusen ini Buat di semua lini Nah ini tinggal Berapa sayap lagi Ini gue habisin aja Semuanya Habis semuanya ini Gue selesain Gue langsung masuk ke Goodboard Pakai lagi yang sama Yang namanya lusen Oh iya sebenernya Kalian bisa kombinasiin juga Yang namanya lusen ini Dengan sama yang namanya Katarina Kalau misalkan Musuhnya gak ada Bawa Booster speed Jadi kalian bisa bawain Yang namanya Katarina Buat ngecegah musuh Yang namanya Ariel Dan yang sama Yang namanya si Ini ya Siapa Si Praha Jadi biar musuh Gak kena Nemesisnya Jadi biasanya Gue hajar dulu Sama pakai yang namanya Si siapa Katarina Karena Katarina itu Namanya sakit banget Dan biasanya dia random Jadi semoga aja Berharap gak ketembak Yang bawain Contohnya kayak gini Kalau kayak gini Bisa banget ya Dibawain Dibawain si Katarina Ini Gue disini gue pakai Bernard Kibi Katarina Sama lusen Jadi urutan ordernya Adalah bernat Terus kibi kasih buff Ke Katarina Abis itu baru lusen Yang terakhir Ini juga enak banget Kalau gue bilang Jadi Biar mencegah Sama yang namanya Nemesis Disini Kalau kalian lihat Dari susunan monster Defend ini Ada satu sebenarnya Pake nemesis Siapa itu Kita lihat aja Defendnya Yaitu adalah Kalau gue bilang Yang namanya Si Lima Si Oracle Yang putih Dia pasti pakai Nemesis Jadi Buat mencegahnya itu Biasanya gue pakai Katarina duluan Karena Katarina itu Demesisnya sakit banget Satu tembakannya Jadi bisa Bisa ngecegah yang namanya Nemesis lah ya Nah ini Katarinanya Lagi Kurang ajar lah Lagi aneh lah Jadi Katarina itu Paling malas Kalau misalkan dia nyerang Satu target ya Dan targetnya itu Biasanya Yang targetnya itu Biasanya gue bilang Kurang berguna juga Buat diserang awal-awal Nah ini gue dorong aja Pakai BB Coba mati enggak Gue serang pakai stun Setelah mati Nah disini Kibie gue juga pakai Dispair Jadi lumayan banget lah Bisa bantu-bantu Bisa bantu-bantu stun juga Selain bisa ngurang-ngurang Attack baran Kibie gue juga bisa Bantu-bantu Ngestun juga tentunya ya Terutama buat ngestun Yang namanya Perna Ini kan Perna ngeselin banget Apalagi kalau lagi Rastower ya Biasanya fireprognya itu Bisa berkali-kali Bisa gak berhenti-berhenti Dan Gila bisa bikin stress Kalau gue bilang Makanya Jangan dikasih Ampun yang namanya Si Perna ini Karena Perna ini punya Skill pasif elemental king Yang mungkin Lupa ditulis di description Di skill pasif ya Karena bahaya banget Yang namanya Perna Jadi kalian jangan meremehkan Yang namanya Perna Terutama kalau kalian mengandalkan Arena of fans kalian Dengan yang namanya Lusen Karena yang namanya Perna itu Dua kali jalan aja Dia dapet extra Ataupun sekali jalan aja Dia bisa ngilangin Satu monster yang namanya Lusen kalian Jadi kalau Lusen kalian Aduh Sakit banget ditembak Sama yang namanya Perna ini Nah ini langsung gue Nanti juga ada Garo Garo juga harusnya Kalau misalkan Oki Mati ya Karena serangannya Lusen itu Multiple hit Jadi Garo pun juga Kalau gue bilang sih Bisa mati Sebenernya yang namanya Si Lusen ini Tepok Tepok Nah ini Kebetulan Garo nya Gak mati Tinggal gue kasih Oke skill 2 nya Sebastian harusnya mati Oke Nah ini lumayan banget Berapa lama nih Lumayan kan Tapi berapa sayap gue habisin Langsung habis Cepet banget pokoknya Nah ini langsung masuk aja Ke guild war ya Nah ini guild war nya Disini gue bakal pake Lusen juga Nah ini gue bakal Jerak plus 3 plus 3 aja Sama plus 0 Seperti biasa Karena Nah ini Disini mana yang bisa gue lusen Kira-kira Kalau gue bilang sih Yang paling bisa dilusen Adalah yang Pertama ya Yang pertama gue lusen aja nih Gampang banget Yang pertama dilusen nih Asalkan kita outspeed ya Asalkan kita outspeed nih Mati sih Adusnya namanya Si Si Theo sama Orion Nah ini Yang kedua nih Yang kedua juga sebenernya Bisa dilusen sih Tapi karena disini gue cuma bisa Bawa satu Bawa satu Lusen di arena Gak bisa bawa dua Eh di guild war Jadi harus ada yang gue kalahin Tentunya ya Nah disini gue kalahin Siapa ya Ini gue kalahin yang bawah Jadi yang bawah Kayaknya gue gak pake lusen Gue mau cukup aja nih Karena disini Kayaknya enak banget nih Yang namanya Si Gue pake tower aja kali ya Gue luskan speed Speed aja Oke gue sajar Disini gue pake Barbaric Buat buff attack Sama speed Sama tower Tower kan tau sendiri Demasi Squall itu Pentungannya sakit banget Jadi Bakal lumayan banget Bikin cepet Buat di guild war Nah ini Gue semburahin Jadi Salah satu Yang kedua juga Kalau kalian mau mongong Selain lusen kalian Harus cepet Ada speed ya Kedua adalah Kalian Boosternya juga harus Outspeed Kayak disini Bernat gue harus Jalan duluan Karena kalau misalkan Bernat gue gak jalan duluan Itu juga bakal petaka banget Ini gue tembak dulu aja Si kemunnya Karena gue yakin Yang namanya Orion ini masih mati Sama yang namanya Lusen gue Oke Lusennya Si Orionnya udah mati Jadi kalau Orion udah mati Udah enak banget Udah Walsh lah Ada slow banget lah Kalau luar namanya Orion Karena Orion yang paling sering Yang namanya Orion Nah ini lusen gue Diincer nih Wow lumayan juga Stalkin juga damage Nih Coba musuh Tunggu lagi Coba Stun Terus Nah stun Gue break defense Terus gue kasih Yang namanya Attack Nah Sangat banget Ini harusnya damage Untungannya Si Bernat gue Karena Bernat gue Disini pake critical damage Jadi Lumayan 16 ribu Pas lagi break defense Terus critical Nah ini langsung Gue hajar aja Pake skill gue aja Yang namanya Si Gery Nah yang tinggal gue hajar Ini gue gepuka Buka aja yang namanya Si Si Siapa namanya Lupa gue yang Elemen yang light Molly Molly Si permit yang Permit yang Permit yang Permit yang Permit yang Permit yang Light namanya Molly Glancing glancing Malus banget Boom Sakit banget ya bang Skill gogo bilang Skill squall yang paling sakit Ada skill squallnya Si tower ya Karena Kayaknya best dbc Paling sakit deh Di antara keluarga cimera Yang lain Bahkan lebih sakit Dibanding si Si lagmaron Sama si Sharn Yang like ya Kalau gue bilang damage Quali itu Kayaknya gue bilang Yang paling sakit Si Ini si tower Dan gue punya si lagmaron Juga dan emang Damagenya kayaknya kurang Kalau yang namanya Si lagmaron Jadi gue gak jarang Karena gue udah punya Tower duluan Jadi Begitu gue pake si lagmaron Dan gue Statusnya sebenernya Gak beda-beda jauh Dan kalau gue bilang Damagenya Lebih sakit tower Kemana-mana sih Nah ini Gue pake sini lagi Nah ini yang kedua Ini enak banget nih Tipe defense Dua-duanya Ada Ada yang namanya Si feng yan Sama yang namanya gemini Tambah lagi Dia gak ada leader Gak ada leader speed ya Jadi gue yakin banget Gue pasti jalan dulu Untuk tip kedua gue Dan tip pertambahannya Ini gue pake siapa Kayaknya gue pake ini lagi Juga bisa Ini gue pake Yang namanya gemini lagi Sama gue pake Harvest Sama gue pake Yang namanya si Tao Lumayan banget ya Ini Harvest juga Sebenernya Main keren sih Kalo gue bilang Karena Damagenya sakit banget Dan Bisa ngeheal Ada mengeheal lagi Juga di skill 3 nya Jadi dia skill 3 nya Sebenernya skill 3 nya Itu adalah Ini ya kategorinya Kategorinya itu Skill 3 yang Apa Aktif Tapi ada skill pasifnya juga Dan gitu ya Mungkin kerennya sih Mungkin kerennya si Harvest Nah juga hubungannya Sakit banget si Harvest ini Skill 2 aja Disini Harvest gue juga pake Tipe despair ya Seperti kalian lihat Si rakannya kena Sudari Harvest gue Lampes lag ya Namanya Oke Sakit banget Tenggak dapet aja Tenggak dapet aja Oke langsung mati Dan ini Enak banget ya Feng Yan nih Hantinya Feng Yan itu Sebenernya Gitor Defense Kayak Ahli Lusen Jadi kalo misalkan kalian Sembur pake damage yang namanya Gitor Defense Ini Feng Yan kayak Sebenernya jadi Easy banget ya Karena disini Gak ada pasangan monster fire nya Dipasangin sama air-air Yaudah yang namanya Lusen ini Makin Makin enak aja Buat dipake disini Karena gak ada fire Kecuali kalo misalkan Diparing sama yang namanya Perna atau Rakan Si Feng Yan di pairing Ngeperna sama Rakan tuh Baru agak mikir ya Kalo mau ngelusen ya Karena Kalo misalkan Si yang namanya Rakan tuh Perna ini gak mati Dan biasanya pasti gak mati sih Diamputasi Karena biasanya Karena itu mau survivor Yang satu perna bisa revive lagi Dan kedua Rakan itu Tipe HP dan tipe fire Dan tambah lagi leader Yaudah HP 50% survivor si Rakan Kalo gue bilang Kalo misalkan runenya itu Bagus Lumayan aja Itu sebenernya gak akan Mungkin bisa diamputasi Sama Lusen Gak akan mungkin bisa wakil Nah disini nih Gue contohin Disini contohnya Disini Gue contohin Disini aja ya Disini terlalu banyak fire Jadi gue gak berani Mungkin yang bawahnya aja Disini gue mau contohin Gue disini Ngehajar Atau gue yang atas ya Leader in event Kepala sih Tapi yang di atas Coba deh gue hajar deh Disini gue Coba Kira-kira Bisa gak yang namanya Lusen ini Ngeratain 3 monster fire Kalian lihat nih Di atas ini 3-3 aja monster fire Kira-kira yang namanya Lusen ini Bisa gak ngeratain Ngeratain 3 monster fire Oke Disini gue pake kiwi Jadi gue gak pake Gak pake yang namanya si Tadi siapa ya Gue pake Galeot Karena gue yakin sih Bisa Apa namanya Ini gak ada booster speed sama sekali Dan gue butuh Ritik keretanya si kiwi ya Apa gue ganti aja ya Mungkin kayak giniannya cukup deh Oke Langsung gue hajar aja Disini gue butuh Karena crit ratenya si Lusen gue 70% Jadi kalo misalkan dikasih buff attack sama buff Kritika ratenya si kiwi jadi 100% ya Kritika ratenya Lusen gue Dan kalo gue bilang kalo misalkan bisa kritika 3-3 aja sih Harusnya sih Yang namanya Nah rakan sih pasti gak bakal mati Tapi yang namanya si Siongfei sama si Yang namanya si Vela Jewel Biasanya mati kalo di Lusen Coba aja Disini Gue lindungin yang namanya Bandnet gue ya Karena Lusen gue abis ini jalan Jadi Harusnya percuma kalo gue kasih yang namanya Invisible ya Ini gue coba gue sebut Boom 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 Nah liat Darahnya Kalian liat Kayak gimana Sakit banget Tinggal gue Hajar aja yang namanya rakan ya Karena rakan ini damagenya sakit banget Jadi gue hajarnya dulu namanya rakan Jadi Dia biasanya pake papir Kalo namanya si Vela Jewel Sama namanya si Yongfei sih Ini gak terlalu Jadi ancaman banget Kalo buat gue Karena kalo rakan tuh Sakit banget yang namanya skill 3-nya ya Collapse 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 Demi banget Nah ini gue pake skill 3-nya dulu Oke Ini karena monster fire-nya kena stun 2-2-nya Gue hajar si charge stun-nya dulu Nah ini tinggal gue hajar lagi Pake skill 3-nya tau Oke Nanti Dan emang bulat ini kayaknya lawannya gak terlalu susah ya Untuk yang Paling belakangnya Ini karena gue cuman yang paling belakang Oke Jadi mungkin segitu aja Buat review singkat Monster yang namanya Lusen Karena monster Lusen itu enak Oke banget Ditambah lagi Damage-nya ignore defense Dan kalo kalian punya Lusen dan kalian belum build Cepet-cepet kalian build Lusen ini Karena ini akan meringankan banget beban kalian Di Summer Swords Terutama untuk yang namanya arena dan sama build war ya Karena lumayan banget Kalo kalian gak punya Lusen tuh menyita waktu banget Dan kalaupun emang Defense arena itu gak bisa di Lusen Kalian bisa lebih selektif buat cari musuhnya Mana yang bisa di Lusen Jadi ya tentunya Lebih cepet banget Kalo kalian bisa lebih selektif juga Jadi kalian gak harus ngabisin semua satu list Dengan menggunakan Lusen Karena biasanya ada yang bisa di Lusen ada yang enggak Kalian bisa selektif Mana yang bisa di Lusen Kalian refresh Kalian Lusen lagi Kalian Lusen Dan sangat meringankan beban kalian banget ya Dalam Summer Swords Terutama dalam hal Yang namanya arena dan build war Dan Kalo semakin sering kalian arena Semakin sering kalian build war Tentunya juga ada point Plus yaitu kalian akan mendapat glory point yang lebih Yang dimana glory pointnya Glory pointnya itu bisa Kalian trading Kalian tuker Dengan yang namanya Mystical Scroll Atau devil mount Atau item-item lainnya Yang ada di guild shop Atau di glory shop Ini arena Oke Mungkin segitu aja Untuk video gue kali ini Semoga membantu banget Untuk kalian Terutama buat kalian Yang punya Lusen Kalo kalian belum punya Lusen Gue bingung juga ya Gue doain aja Mungkin yang belum punya Lusen Biar cepet kalian bisa dapat Lusen Jadi terima kasih Yang ikutin video gue Sampai jumpa lagi Untuk di video berikutnya Oke Bye